Cari file di pikiran, di hati Anda mengenai pasangan yang baik, jadi mengenang memori cinta saat dia menolong, saat dia menghargai, saat dia mengampuni, saat dia menyesuaikan diri, maka itu juga akan membantu kita untuk tidak terlalu tegang tinggi dalam hal konflik. Maka disarankan untuk menimbang-nimbang, konflik itu terjadi karena masalah, kalau cerai bagaimana, kalau bubar bagaimana, atau kalau berantem bagaimana, atau kalau saya bersikap begini untungnya apa, ruginya apa, kalau keputusan itu diambil yang menurut saya ruginya apa, plusnya apa, kalau menurut dia plusnya apa ya, nah kadang-kadang kita a priori lalu konflik terjadi, pokoknya kamu itu tidak, padahal mungkin dia memberikan argumen sisi baiknya, positifnya dari pandapat atau keputusan. yang menurut dia yang menjadikan konflik, maka dalam menyendiri, coba secara jujur, secara fair gitu ya, pertimbangkan itu semuanya, sehingga nanti kita bisa menghadapi kembali pembicaraan dengan lebih bijaksana.